Cukup serem juga ya guys, di masalah yang sekarang ini kita bersaing dengan para robot soalnya Dijadikan sebagai pemain bok Itu banyak banget komentar buruknya ya Dari awal sampai bahwa ini serem, serem, serem Ini grup apa sih, serem banget, serem banget, serem banget Hai guys, I'm Yusuke Welcome back to my YouTube channel Nah gimana kabar kalian hari ini? Bye-bye kaca dong ya Dan bukan semua yang punya problem, pokoknya Tentang semangat ya guys, don't give up Oke untuk hari ini, kita akan membahas tentang topik Apakah grup-grup AI itu dapat mengambil alih industri music K-pop? But wait, tahan dulu Sebelum kita bahas bersama-sama Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya Serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya Tanpa masa-masa lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama Guysku, guysku, kalian tuh udah pada tau gak sih Bahwa untuk sekarang ini, itu udah banyak banget grup K-pop yang didebutkan Dengan beragam konsep Ada konsepnya yang cute Ada konsep yang super swag Yang sexy, yang hot Dan juga berbagai macam konsep lainnya Tapi Cinggu, dari sekian banyaknya konsep Atau dari sekian banyaknya grup yang didebutkan Ada beberapa grup yang juga disini Menuai perhatian yang bener-bener kayak tajam Dari orang-orang Dikarenakan konsep mereka yang tidak biasa Jadi konsepnya adalah Grup Bertenaga AI Atau Artificial Intelligence Khusus untuk kali ini, kita akan membahas tentang Tiga grup AI saja Yang pertama ada Eternity Yang kedua dari Espa dan juga E-Espa Dan yang terakhir adalah KDE Langsung aja kita mulai dari grup yang pertama Yaitu Eternity Nah Cinggu Eternity ini adalah Girl Group yang debut pada bulan Maret Dengan lagu I'm Real Sama seperti grup K-pop lainnya Mereka juga telah menuncurkan musik video yang menarik Dan juga ada klip wawancara singkat Yang menampilkan setiap member Nah grup ini itu beranggotakan 11 orang member Dan juga tidak terlihat berbeda dari girl group lainnya Kecuali bahwa para anggotanya Bukalah manusia sungguhan Dan kalau kalian lihat bagaimana karakter dari setiap membernya Itu apa ya? Kayak sulit juga sih membedakan gitu Ini siapa sih? Ini siapa sih? Karena muka mereka terlihat kayak mirip Mungkin karena pertama kali ya Karena pertama melihat Makanya kita melihat kayak Eh semuanya mirip gitu Gak ada yang beda gitu Tapi kalau kalian mungkin mengikuti mereka terus-terusan Nanti tahu kok perbedaannya seperti apa Dan grup ini memang adalah karakter virtual hyper realistis Yang diciptakan melalui kercedasan buatan atau AI Dan itu dibuat oleh perusahaan grafis AI Pulse 9 Yang menghidupkan para membernya Nah CEO dari agensi yaitu Park Ji-en Meluncurkan Eternity Dikarenakan keyakinan Bahwa anggota AI dapat menjadi pengubah permainan Dengan keunggulan unik mereka Dan selama era ini ketika konten budaya Korea juga sedang menikmati masa kejayaannya Jadi gitu nih guys Mereka itu emang bener-bener kayak memanfaatkan banget Masa kejayaan Korea Gimana sih? Supaya orang-orang itu tertarik sama mereka Karena kalau pakai konsep yang biasa ya Kalau debutin girl group doang Girl group doang Pasti udah kayak biasa doang ya Enggak ekstrim gitu Nah kali ini kita harus coba yang lebih gitu Makanya mereka pun menciptakan yang namanya grup AI ini Dan kalian tahu gak? Tim dari The Korea Times itu telah mewawancarai si penciptanya guys Dan si penciptanya disini bilang Bahwa tidak seperti penyanyi manusia Pada umumnya Anggota AI itu dapat dengan bebas Untuk mengekspresikan diri mereka Dan juga mempertimbangkan berbagai masalah sosial Dikarenakan mereka juga rentan Terhadap komentar dan juga kritikan yang jahat Sebagai penciptasi Saya juga dapat dengan mudah ya Menampakkan elemen yang lebih pantatis Dan juga menarik ke dalamnya Membuat mereka juga lebih dapat dibedakan Dari grup K-pop yang ada Banyak juga sih kata penciptanya ya Jadi dengan adanya grup AI ini Mereka juga akan sedikit banget ya Berhadapan dengan yang namanya kontroversi Dan bahkan sampai depresi Dikanakan komentar-komentar yang jahat Meskipun sekarang kalian lihat mereka di musik video Itu gak mempan guys Gak mempan Karena mereka juga gak punya hati Aku kemarin udah lihat Bagaimana musik video dari I'm Real Eternity Itu banyak banget komentar buruknya ya Dari awal sampai bahwa Ini serem, serem, serem Ini grup apa ini sih Serem banget, serem banget, serem banget Tapi gak mempan Kalian mau nulis sejuta kali Kalian bilangin mereka serem Itu gak akan pernah mempan Gak juga Gak buat mereka down guys Dan bener juga sih kata pencipta ya Kalau grup kayak gini kan Bisa mudah dimodifikasi gitu Mau dimancungin Kayak hidungnya bisa Mau dikasih lesung Kayak di pipinya bisa Mau dikasih biru Matanya juga bisa Karena mereka juga Bukan manusia sungguhan gitu Berbeda kalau kita ya Kalau kita mau kasih mancung Kan harus operasi-perasi dulu Selain itu Agensinya juga bilang nih guys Bahwa Eternity ini Punya alam semesta sendiri Yang dibuat oleh Park dan juga rekan kerjanya Nah di alam semesta ini Anggotanya adalah alien Dari planet jauh yang disebut Ayan Yang dikirim ke bumi Untuk berinteraksi dengan orang-orang Dan mencari solusi untuk Menyelamatkan planet mereka yang terancam Dan tahun lalu Pusen ini kayak memamerkan 101 wajah dari para membernya Nah dari 101 wajah ini Kita nih sebagai user Itu kayak disuruh nge-put gitu loh Jadi seolah-olah kita itu kayak nge-put Di program Prodice 101 gitu Karena di program Prodice 101 Juga kan punya 101 trainee Dan kita nanti kan akan nge-put Mana yang sesuai dengan hati kita Begitu juga nih dengan grup Eternity Jadi kita yang nge-put nih guys Kita yang pilih wajahnya Dan 11 wajah yang terpilih untuk sekarang ini Itu merupakan pilihan dari para pemirsa Emang udah kayak Prodice banget ya Anggota yang terpilih juga 11 Sistemnya juga sama Tapi mungkin gak ada program survivalnya guys Iya seharusnya dibuatin program dong ya Kita disini pengen ngelihat Bagaimana robot-robot itu saling bersaing Satu sama lain untuk dapat debut Apakah mereka juga punya kisah tersendiri Apakah mereka juga punya masa kelam Mungkin pas saat latihan Mungkin gimana Ngawur aja ya Next Dan agensinya juga bilang guys Bahwa mereka itu menggunakan teknologi Deep Real AI untuk membuat 101 wajah yang berbeda Dan teknologi ini juga memungkinkan Mereka untuk membuat gambar Seperti gambar manusia Dan berbagai objek melalui AI Kekuatan terletak pada detail Dan melalui teknologi ini Mereka dapat membuat berbagai wajah Dengan ekspresi dan fitur wajah yang berbeda Dan upaya baru Post9 juga berhasil mencuri perhatian publik Buktinya adalah Musik video yang I'm Real Itu mendapatkan banyak sekali viewers nih guys Jumlahnya ini adalah 570 ribu untuk Youtube Dan sekarang juga mungkin udah naik gitu Wah kebayang gak sih Tinggi banget loh ini Kalau kita bandingin dengan grup yang lain ya Maaf Itu mereka ini bener-bener tinggi banget loh guys Waduh debak Sekali lagi kita berikan a pause kepada Eternity Tapi kapan yang mereka melakukan debut stage? Iya Kan udah debut nih Tapi gak ada debut stage-nya Waduh idol Sampai di Music Bank atau Enki Gayo Kita juga pengen lihat Gimana penampilan mereka Namun cinggu Fakta bahwa anggota AI juga tidak dapat bertemu dengan penggemar Dalam kenyataan mungkin menjadi hal yang menjadi penghalang buat mereka Mengingat komunikasi aktif seringkali menjadi kunci kesuksesan dari grup K-pop Dan mengenai masalah ini Para pengatakan bahwa dia juga telah memikirkan beberapa cara untuk menghubungkan anggota AI dengan pengikut mereka Jadi mereka berencana memanfaatkan beragam teknologi Seperti Aumenset Reality atau AR Dan hologram untuk membantu Eternity membangun hubungan baik dengan para penggemarnya Kalau kalian belum pernah melihat hologram Coba deh nonton bagaimana musik video Espa Eh gak musik video sih Tapi itu kayak apa ya Movie gitu gak sih Disana kan dosenya pake hologram Nah kurang lebih seperti itulah nanti kalau kalian itu bertemu dengan member dari Eternity Kalau kalian penggemarnya juga sih Dan cinggu Kita akan masuk ke grup yang kedua Disini itu ada Espa Espa memulai debutnya dengan konsep yang belum pernah ada sebelumnya Termasuk dengan avatar virtual mereka Nah grup rookie ini terdiri dari 4 anggota manusia Yaitu Karina, Winter, Giselle, dan Ningning Serta 4 anggota lainnya yang berasal dari avatar mereka sendiri Dari digital quartet yang diciptakan melalui AI Selama konferensi first online pada bulan Mei Karina mengatakan bahwa Espa merupakan grup yang beranggotakan 8 member Merujuk pada entitas digital sebagai anggota sebenarnya dari Espa Pendiri dari SM Entertainment yaitu Isuman dalam forum industri kebudayaan dunia Pada bulan Oktober yang lalu mengatakan bahwa Espa merupakan grup inovatif yang melampaui batas antara realitas dan juga realitas spiritual Grup ini akan mencerminkan masa depan dari manusia yang akan berputar di sekitar selebriti dan juga avatar Anggota manusia Espa dan avatar virtual mereka juga akan berinteraksi satu sama lain Melalui sarana digital, berkolaborasi, dan tumbuh bersama Espa juga telah membuat gelombang dikancah music global Bahkan musik video untuk Black Mamba itu ditonton lebih dari 100 juta penanyangan di Youtube Hanya 51 hari setelah dirilis Menjadi musik video debut K-pop pertama oleh artis K-pop yang melakukan prestasi tersebut Dan kalian tau gak guys, saat pertama kalinya ya Itu banyak sekali yang merasa aneh gitu sih dengan konsep Espa yang satu ini gitu Karena mereka juga mungkin baru pertama kali melihat ya Ada gabungan dari konsep virtual dan juga human yang benar-benar ada gitu Ini the first time gitu Karena sebelumnya kita juga melihat emang ada konsep virtual gitu Yang dilakukan oleh grup yang namanya adalah KDA Nah kalau Espa kan beda lagi Mereka itu gabungan dari human dan juga virtual Jadi kayak benar-benar deep run banget Dan ini membuat banyak sekali orang pada waktu itu kayak mengkritik gitu Karena mereka juga kalau melihat sesuatu yang berbeda dan tidak sesuai dengan imajinasi mereka Mereka masih bawaannya pengen ngekritik dan juga ngekritik Tapi pada akhirnya sih banyak kayaknya yang akan mengikuti bagaimana konsep dari SM Entertainment Karena apa? Karena ini emang dunia guys Dunia itu memang seperti itu Selamanya kita juga akan terus melakukan revolution kayak gitu Gak akan selamanya kayak gini Dunia itu pasti akan berubah gitu Seiring berjalannya waktu Termasuk dengan apa yang terjadi pada Espa Ini tuh cuma gambaran sekilas doang gitu Di masa depan nanti kalian akan menemukan hal yang lebih membuat kalian itu menjadi tercengang Dan cinggu untuk grup yang terakhir itu ada namanya adalah KDA Jadi untuk KDA sendiri mereka ini girl group yang terdiri dari 4 karakter wanita Dari game online populer Leech of Legends Yang memulai debutnya dengan single Popstar pada tahun 2018 Nah pada hari Senin video musik untuk lagu tersebut mengumpulkan 440 juta viewers di Youtube Apoki yang awalnya merupakan influencer virtual Memulai karirnya menyanyi pada bulan Februari Mengeluarkan single pertamanya Kaded Out Musik videonya telah melewati 610 ribu viewers Tapi mengapa orang memenamkan diri dalam memproduksi penyanyi bertenaga AI Alasannya sederhana Penyanyi virtual menikmati masa muda yang abadi dan mampu bekerja sepanjang waktu Mereka juga bebas dari skandal Dan untuk produsen mereka tidak hanya efisien tetapi juga beresiko I Ye Jin, asisten profesor klinis di Annenberg School for Communication and Journalism University of Sachsen, California Mengatakan pada The Korea Times Tanpa kendala fisik dan emosional, penyanyi virtual lebih mudah dikendalikan Dan tersedia lebih luas bagi penggemar yang ingin terlibat dengan idol favorit mereka dalam berbagai bentuk Dia juga menjelaskan industri K-pop telah banyak berinvestasi dalam teknologi baru Label seperti JYP, YG, dan HYPE telah berinvestasi di perusahaan aplikasi avatar Zepeto Dan telah menggunakan platform untuk pertemuan penggemar virtual atau bentuk konten lainnya SM juga telah berinvestasi dalam teknologi virtual dan hasil mengintegrasikannya ke Beyond Live Layanan streaming konser online Demikian juga, penyanyi virtual akan memungkinkan perusahaan K-pop menciptakan aliran pendapatan baru Dan memperluas kekayaan intelektual mereka Dan cinggu, kalian tahu nggak? Pandemi COVID-19 itu juga benar-benar memberikan pengaruh yang besar untuk perkembangan dari grup virtual Karena seperti yang kalian tahu bahwa di masa pandemi, kita kan butuh yang namanya asepan konten Siap hari kita lihat handphone, buat apa? Buat melihat konten, apa itu konten musik video, konten video yang lain Intinya kita juga selalu butuh yang namanya konten-konten dan juga konten Inilah kenapa banyak sekali dari perusahaan di luar sana Itu kayak menciptakan konten-konten yang berasal dari para AI Dan bahkan kemarin yang aku melihat, itu ada lho grup Itu ada lho guys, selebgram AI yang benar-benar kayak populer banget Dan dia juga telah menghasilkan jutaan dolar Dan ini juga membuat aku speechless banget Waduh, AI sekarang emang benar-benar kayak ini banget ya Mengambil peran yang besar Dan ini juga dapat menjadi saingan yang terberat sih Para manusia kedepannya sih Cukup serem juga ya guys, di masa yang sekarang ini Kita bersaing dengan para robot soalnya Namun guys, tenang aja nih Profesor Lee menggarisbawahi Bahwa bintang virtual hanya akan digunakan untuk mengkapi idol manusia saja Mereka tidak bisa menggantikan idol manusia Karena mereka tidak dapat membentuk ikatan emosional dengan para penggemar Meskipun idol AI diberikan keperbadian yang unik Keperbadian itu juga dibuat secara artificial Berdasarkan apa yang menurut pencipta mereka tentang selera para penonton Bagaimana bisa para penggemar menyukai atau membuat hubungan yang bermakna dengan entitas Yang sebenarnya tidak ada Dan cinggung selain beberapa keuntungan yang diberikan oleh grup AI Itu juga banyak sekali sih dampak negatif yang dapat diberikan Salah satu contohnya adalah deep fake porn Jadi seperti yang kalian tahu bahwa ada beberapa grup kayak Eternity Itu kan pakai deep thrill gitu guys Nah untuk sekarang ini banyak sekali dari orang-orang atau para penggemar Yang cemas gitu bahwa nantinya di masa depan nanti atau di sekarang ini Itu banyak yang akan menyalahgunakan tentang teknologi deep fake yang satu ini Karena seperti yang kalian lihat ya berita-beritanya ya Dan juga mungkin kalian sudah melihat konten-kontennya Ada loh yang ngubah wajah dari artis tersebut dan juga dijadikan sebagai pemain bok Kayak gitu guys serius Kemarin ada juga youtuber yang ngebahas dan aku juga udah nonton Itu youtuber Indonesia sih Yang mana youtuber Indonesia itu ngebahas tentang bagaimana Jenny dari Blackpink itu diubah loh wajahnya Bukan diubah sih Tapi wajah dari Jenny ini kayak dimasukkan Atau ditempelkan ke dalam salah satu pemain bintang film dewasa Kayak gitu guys Parah banget kan untuk deep fake ini parah banget Makanya kita juga cemas banget Dan gak heran kalau banyak yang nuntut supaya aplikasi ini juga kayak diband gitu Alias gak boleh digunakan kembali Jadi ini guys dampak negatif yang dapat diberikan oleh grup AI Kalau untuk kekurangan tadi aku udah jelaskan banyak banget ya Kekurangannya mungkin kita juga tidak bisa bertemu sama mereka Kita juga tidak bisa menyalurkan emosi satu sama lain Nah kalau kalian sendiri sebagai netizen melihat bagaimana perkembangan dari grup AI ini Bagaimana langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Apakah menurut kalian di masa depan nanti akan ada banyak grup AI Yang akan didebutkan oleh para agensi di Korea sana Langsung aja sampaikan opini kalian ya guys Dan cingkut sekian aja untuk hari ini Aku mohon maaf kalau ada salam bagi dalam pencapaan sikap tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget dan mungkin ada aksalah informasi Silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah See you next time di video berikutnya Thanks for watching Anjong Kansahamnita Goodbye Goodbye Shhh Shhh Shhh